Philip Martin telah dibebaskan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata pimpinan Iguanus Kogoya sejak 7 Februari 2023 selama satu tahun tujuh bulan. Dan pembebasan ini adalah proses negosiasi yang sangat panjang dengan mengedepankan soft uproot karena semuanya kita lakukan keselamatan Kapten Pilot Philip Martin. Sebagai mana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pembebasan ini juga hasil dari kesabaran Pemerintah Republik Indonesia untuk tidak membuatkan tindakan represif karena keselamatan Pilip adalah prioritas utama Pemerintah Republik Indonesia. Dan pada pagi tadi, Pilip disemput oleh tim Satgas Operasi TNI Karten dari TNI Polri di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga, dan oleh Satgas diterbangkan ke Timika untuk proses cek kesehatan dan yang bersangkutan dinyatakan sehat. Dan selanjutnya diterbangkan dari Timika menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang milik TNI. Tadi baru saja saya mewakili Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyerahkan Kapten Pilot Philip Martin kepada Pemerintah Selandia Baru yang diwakili oleh Duta Besar Selandia Baru di Jakarta, yaitu Bapak Kevin dan acara penyerahan tadi berjalan dengan lancar. Rekan-rekan media sekalian, dalam hal ini saya ingin mengucapkan apesiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pembebasan sandera, yaitu TNI dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama. Ucapan terima kasih juga kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta. Dan tentunya berbagai pihak yang telah membantu dalam proses pembebasan sandera, yaitu Kapten Pilit Martin. Tentunya proses pembebasan ini adalah hasil kerja keras kita. bersama dan kita patut bersyukur bahwa pilot, Kapten Pilit saat ini sudah kita serahkan kepada Duta Besar Selandia Baru dan seluruh tanggung jawab sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru. Itu yang bisa saya sampaikan pada kematian malam hari ini. Terima kasih. Proses negosiasi yang sangat panjang ini dilakukan oleh Satgas dari TNI Polri yang terus dari waktu ke waktu, dari ke hari ke hari, memantau perkembangan di wilayah Nduga. Dan kita bersyukur apa yang kita inginkan di lapangan bisa berjalan dengan baik. Namun dalam proses negosiasi, saya perlu sampaikan bahwa keterlibatan, keterlibatan toko adat, keterlibatan toko masyarakat, keterlibatan gereja, semuanya sangat mempengaruhi dalam proses pembebasan ini. Bayangkan, satu tahun tujuh bulan kita melakukan negosiasi dan Alhamdulillah, kita tim Satgas dan dibantu oleh seluruh komponen bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selesai ya. Pak, untuk kondisinya bagaimana Pak? Tidak ada. Tidak ada yang mereka minta. Kita hanya pendekatan secara persuasif. Ya, di Papua saat ini terus dilakukan proses pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Papua. Dalam proses pembangunan, karena beratnya medan, maka kita melibatkan TNI maupun Polri untuk mengamankan proses pembangunan tersebut. Dan bagian yang kita sampaikan atau kita berikan dukungan adalah di wilayah-wilayah yang dianggap ada gangguan. Dan sampai saat ini terus kegiatan itu kita laksanakan. Ya. Tadi yang kita minta adalah kita melaksanakan tes kesehatan. Ya, dan dinyatakan baik. Dan Panglima TNI, Kapolri terus memantau pada saat mereka berangkat. Dan saya diimpul oleh Panglima TNI dan Kapolri, KTN pilot dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.